Densu, kemarin udah Densu, oke aku lurusin Ada postingan baru lagi ya Bang ya soal Pak Densu apa gimana? Udah gini, gini Udah Densu itu orang mana sebenarnya dia, orang mana? Sampai pake-pake siri gitu, ragu saya Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu Kemarin itu memang saya di luar dugaan Tiba-tiba kok di datangin gitu Berani amat Densu mendatangin saya Padahal dia mengatakan Taik pada saya duluan Ya Saya gak tau kalau dia itu udah light dari jalan Kemudian seolah-olah Datang sini Cuman saya gak keberatan sih Hanya waktu itu habis sholat ya Saya hilang emosi saya udah hilang Karena habis ketemu Bersujud di hadapan Tuhan lah Jadi ketika saya memarah Ada teman saya, Ais Ngatakan, udah ini orang Makassar Gini, 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 gini Kayak ada MC Jadi saya lupa kalau dia ini Mengatakan saya taik Ya saya anggap dia sebagai tamu normal Ya salah mana dia Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu Sampai orang tua saya aja saya keberatan Eh hat Belum pernah ada di Jakarta ini Orang berani datang ke rumah saya Kemudian Ya kalau dia memamerkan Dia sopan, dia baik Ya Oke lah, kita hormat Tapi Setelah saya sadar Kayak saya dihipnotis Ada apa Oh lu ngamuk di rumah gue Lu bilang Kau ini Gini, eh Orang datang ke rumah saya Tiba-tiba ngomong gini Katanya kau mau pukul saya Silahkan pukul saya Saya tidak akan membalas Saya ngalapur polisi Baru ada satu orang di dunia ini Datang ngomong kita Dengan gitu Terus kita pukul Gak mungkin dong Terus dia bilang Saya tanya Eh mulutmu ngomong tayar Kau pintarlah Kau orang pintar Tay itu Menurut saya Bahasa Korea Great Hebat Kalau bahasa bugisnya Katanya Tay Enggak gitu Dia bisa anggap Dia sudah ketakutan Coba bilang Iya lu Tay Gue hajar Ya kan Nah kemudian ketika saya sholat Masuklah teman-teman saya Sudah masuk Teman saya Saya tegur Saya tegur Kamu malam itu Kenapa sih Orang kasar Orang sombong Kalimat-kalimatnya Enggak ada ramah Enggak ada ramah Dia mengatakan Siri na pace Orang makasar Dengan orang bugis Tidak pernah ada Adu siri-siri Siri itu adalah Kalau bicara filsafatnya Harga diri Bahwa ketika Kau mengganggu Korosan saya Masalahmu bukan Dengan badi saya Tapi dengan hukum Buat apa Kita pergi tempel Yang orang Hanya gara-gara Satu kalimat Tiba-tiba kita Masuk penjara Ya kan Kira-kira seperti itu Nah ini Mendapat gue jolak Teman-teman saya Loh gak begitu Gitu Nah mereka anggapkan Dia lebih mudah dari saya Ngomong kau Etika Ini menyampaikan etika Jadi saya melihat Ya kalau kesimpulan Juru malam itu Ada pertemuan Bukan orang yang berotak Hanya orang yang berotot Ya Saya agak kesel gitu Betul Kesel banget gitu Dia hanya mempertonton Dan saya akan laporkan Dia polisi nih Bahwa Apa yang dilakukan Dengan cara Menurut saya di Sarah Seolah-olah Badi Makassar Bugis Emang dia mutikan kita Di sini Hei Kenzu Kamu mau mentikam-mentikam orang Gaya mu itu loh Sengah saya Kamu minta maaf lah Gak usah ketemu saya Minta maaf aja Dan sebutkan Kamu Bugis mana Makassar mana Sehingga kau itu bisa Pakai siri-siri gitu Jangan kau adu domba Antara orang Bugis dan Makassar Bilih dosa Kau mau damaikan Apa yang mau didamaikan Suruh dia bertobat aja Mulutnya dijaga Jangan bilang saya taik Ya Berarti Berarti Abang sendiri menuntut Untuk permintaan Bambu di salaman Oke Tapi begitu saya sadari Rupanya di live dari rumahnya Padahal dia Saya Saya mau ke rumah Selok Selok Kapan gitu Jadi saya pikir Ada orang bertamu Baik-baik Masuk sini Katanya saya mau dipukul Eh Ngapain ke rumah saya Kalau minta dipukul Ya Sudah kamu yang bilang saya taik Kok tiba-tiba Kamu yang Saya pikir kamu marah Pukul saya Datang Coba kamu ke rumahnya orang Kata yang mau pukul Tapi dia bawa kamera Bawa wartawan Banyak gitu Berarti tujuan kan mempermalukan saya Sehingga orang berpikir Saya takut Saya ciut Jadi kalian mau setiap ada orang Datang ke sini Saya pukul orang ke sini Supaya kalian bilang saya berani Kan gak begitu Nah ini saya ini terganggu banget Ngurus Apa namanya Ngurus Bagi berjuang Membelak kau belemah Kok jadi orang yang Kita harus ucapin terima kasih Jadi Membuat atraksi dengan saya Gitu Jadi saya minta teman-teman Paham lah Saya tersinggung banget Densu tidak minta maaf Dan tidak-tidak klarifikasi Aku laporin Kami udah punya Kalimat-kalimat Kalimat-kalimat ini Contohnya Dia ngajak orang berantuk Cabut pedang Cabut pedang Cabut pedang Saya baru tau ini Ya kan Sarai Sara Berarti ini bisa dikatakan Ngarah ke obat pahat kah Memang dia begitu Disini udah ngomong Sama omongan yang dia omongin di Luar Kasih waktu berapa lama Berapa hari Ya tiga hari lah Dia gak klarifikasi cabut Itu omongannya Dia tanya Apa maksud hajar Hajar itu lesen saya Hukum jamin rakyat Kalian tau kan Kalau kita ternyata Hajar pukul kan Pemilai kau lemas Apa mu tonton Kalau saya ada bermasalah dengan dia Pasti jaga-jaga kita Tapi dia merasa gak ada masalah Tapi bukan cerita Saya anggap dia lagi main-main nih Main-main aja gitu Bukan gara-gara takut sama dia Gak pernah bicara Gak pernah ngomong sama dia kok Nanti pertumbang kemarin itu Ya ini kan Habis dijelaskan Hajar itu Hukum jamin rakyat Hajar itu Pukul itu PKL Pemilai ke rumah Jadi dia malu Oh gak ada masalah Saya pulang Tinggal gak ada salaman Ya kalau orang ada masalah Ada salaman Ini kan gak ada masalah Jadi dia mempermalukan Mempertontonkan Untuk mempermalukan saya doang Harusnya kan gaya begini kan Atau ada tempeling saya Atau saya hajar dia Atau apa kan Ini tidak ada Jadi saya berpikir Pusing saya menjelaskan Teman-teman Saya bilang enggak Saya gak melihat-lihat Sebagai Orang yang Melawan cari gara-gara saya Tapi dia minta dipukul Terus apakah Dengan saya gak memukul dia Apakah Saya penakut Apakah Dia menang Ya kan Kemudian Apakah saya malu Dinyakar dari diri saya Justru saya kaget Dikemas beritanya jadi Jadi apa ya Jadi Kayak Ada superman lewat sini Kita pada takut semua Tapi yang jelas Menurutnya Saya kan bikin perhitungan Sama dia Dan Ini kan saya bawa kerana hukum Dan Yaudah Gitu aja Bang Soal tuduhan katanya Dan suni hanya pakai otak Dia pakai otak Yang di story abang itu gimana sih Saya hanya mau bilang Umum aja Saya gak ada menyebutkan Secara pribadi Gitu Kalau orang pakai Otak Mana ada orang berani Berkata begitu Kan dia kan penyelesaian Badik aja kan Berarti kan otot Oke Ya kan Tapi Kita kan juga Gatot kaca Otot Kawat tulang besi Kawat tulang besi Otak Jepang Semangat Bukan Semangat Jepang Otak Jerman Kepribadian Indonesia Baik Kenapa waktu saat itu Abang gak Nantang lagi Lu tahu dong Gue ini kan orang paling sopan Gitu Gue bilang kata apa Tiba-tiba wartawan Sudah segunung disitu Yang dibawa cuma kamera dia Satu Terus Ini CCTV di rumah saya ini Ntar kalau saya Pukul dia Nanti orang pasti bilang Saya yang menyerang duluan Nah terus saya merasa Gak ada Kita gak ada Hanya Wih dipamer-pamerin lah Di upload-upload Semua pertemuan saya sama dia Itu kan Bukan siri Itu namanya kurang ajar Ya kan Bukan orang yang menghormati orang Tetapi Udah diterima di rumah saya dengan bagus Tapi dengan cara begitu gitu Yang Ais itu saya marahin Gara-gara dia Udah dia ini orang Makassar Jadi kan saya ngapasih Gak enakan kalau digituin Kayak ada MC-nya Kita dipersetakan dulu Teruskan nyanyi Jadi gue diem-diem aja Bukan takut Saya gak takut Karena dia bukan Kamu memang Tahi Farhat Kamu kurang ajar Itu berani Itu jago Tapi dia Pukul saya Saya gak ngelawan Katanya saya mau pukul itu Terus saya ngapain Ya pak mana Siapa yang mau dipukul disini Terus angkat tangan Terus saya pukul Ya penjara Betul gak Iya Gus tenang Gus Saya bedakan antara kebaikan Denny sama kamu dengan Keburukannya dia Terserah saya Saya bedakan Jadi kamu jangan terpengaruh Nah pokoknya Bedakan antara status saya Dengan fakta yang ada Kalau fakta yang ada Kan saya berbicara lewat somasi Nanti kan dia akan dapat juga Tapi Abang Dui kan Menyayangkan katanya Kata Tahi Dalam tanda kutip Harusnya Dengan satu Dengan tanda terima kasih Dimana-mananya Kalau udah bilang Tahi Indonesia Gak ada Tahi bahasa Korea Nanti kalian bilang Misalnya Pejabat Tahi Oh itu pejabat hebat Gitu Gak mungkin lah Kecuali ada Acara merubah kalimat hebat Jadi Tahi Baru Selama ngomong Tahi Ya tetap Tahi Soal kata yang siri Atau mungkin Dihina dan hajar diri itu Artinya apa sih Bang Kalau dia kan Sirinya kan bukan Gada-gada dihina Dia kan menghina Siri itu katanya Kalimat hajar Kalau dihajar itu Kalau dihajar itu siri Kalau gak melawan Ya itu Kalau saya lihat Kalimatnya Terus begitu saya jelaskan Dihajar itu ASM saya Ada kok sertifikat Aptana notarisnya Dengan Kes Bang Pol Sampai di tingkat Kementerian Saya ketua umumnya Hukum jamin rakyat Hajar Kan selalu Hajar Plak mobil saya HGR Terus apakah kalian Kalau lihat Plak mobil saya HGR Kalian langsung Siri ini Tidak usah Lebai lah Tidak usah terlalu Tapi abang kan Meminta lens Untuk lebih rendah Tidak mengolah perbuatan Mana Tulisan Meminta ya Saya ada story Oh saya enggak Orang itu Sifatnya tergantung Bawaan orang tua Dan keluarga Kalau saya sih Semua keluarga saya Semua Orangnya hormat-hormat Semua Berarti bisa dibilang Makan 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 Orang yang datang kemarin Itu apa Bisa menduga Itu bukan Orang Makassar Saya enggak mau bilang Dia bukan Orang Makassar Kalau orang Makassar Enggak ada Nginjir Orang Bugis Karena orang Bugis Dan orang Makassar Tidak pernah Diributkan Tidak pernah Ribut dari dulu Tidak ada pernah Perang antara Bugis Makassar Bugis Makassar Itu adalah sama Ya Bugis dan Makassar Itu sama Kalau bicara Siri Itu adalah Bukan Eh berani Enggak lompat jurang Oh berani Lompat Langsung hancur Tapi Bagaimana dia bisa turun jurang Pelan-pelan Mendaki Kemudian bisa naik dengan selamat Bukan Tolok-olok pak Bambangan Maksudnya Bodoh-bodoh Kepala batu lah Kira-kira gitu Itu kan Bodoh-bodoh Menurut saya Kalau Orang yang Yang Soksani Lompat jurang Kira-kira Situ Tapi kan Ini juga kan Keterlepasan istrinya Densu juga mendukung Apa yang dilakukan Densu Itu dimana sih Saya gak peduli Kalau ada indikasi Dia mengatakan Niat mereka menjalankan Saya Suami istri Ya itu urusan Dipenyirikan nanti Apakah Tersangka hanya Dia sendiri atau Dia dengan yang lain Oh banyak Sekarang orang-orang Bugis dan Makassar Mendukung saya Mereka mengatakan bahwa Ini bukan Urusan Parat lagi Tapi itu akan Membuat provokasi Membuat Masyarakat Teradu domba Gara-gara pernyataan Siri Bugis Kau Bugis Saya Makassar Itu merupakan Kalimat-kalimat Yang tidak bagus Dan diminta Untuk dicabut kontennya Diturunkan Hal-hal yang Sipetkan Dia punya sendiri Dia ngarang sendiri Dia yang Light sendiri Kita gak tahu Di sini Harusnya kan Segarang itu Pukul saya Silahkan Saya gak melawan Pukul saya Pukul gak kodong Pukul gak kodong Itu Terus yang mukul Langsung diangkut polsek Saya kalau mukul orang Di sini Saya kalau pengecara Kalau saya berantem Dengan Dengan Jurus saya Jujur aja nih Kalau dia pakai Pisau pakai parah Saya jurusan dengan dia Saya Jurus saya aja Saya gak mukul muka dia Mending saya mukul muka saya Gimana Satu lagi bang Soal Mami DP Kan juga ikut nimbrung juga bang Menirukan gaya Argus mungkin Apakah Kata netizen ini Akan ada perseruan baru Antara Mami DP Dan abang Sudahlah DP Kamu itu kan Sudah diberi Kesempurnaan Kesempurnaanmu Aku lihat DP ini Tambah cantik dan seksi Saya bergetar melihat DP Tapi tolong Kecantikanmu itu Jangan digunakan untuk Mengomentari Atau Meniru-niru Kekurangan Dan kelaman Agus DP bagus Agus juga Bagus Ya kan Jadi Agus dengan D D Persik ini Kalau saya lihat sih Ya mudah-mudahan Tidak usah niru lah Saya takutnya nanti Kalau manusia Ngiru Ngiru gaya cicak Nanti akhirnya kayak cicak ya Oke Bagus Ya udah Kita mendapatkan Bagus Akhirnya Lompahat sama Pengsu Akhirnya jadi Kles Bang apinya bang Bang apap Aku sih Mengan lang Mendingan gamai aja Nampai Menimbulkan keperangan Seperti itu Tidak ada mempahatnya Sudah lah Yang sudah-sudah Yang harus memperpanjang Semakin kita memperpanjang Itu kan Seperti tidak baik Hujungnya nanti Yang paling penting Nantang Dersu itu gini Eh Den Bisa gak lu beresin Masalahnya cepat gitu Bukan bisa main Ke rumah parah Betul gak Bisa deh Beresin deh Bang Agus kecewa juga nih Akhirnya Dersu sama Mempahat Oh dia gak ikut Jamput di urusan saya Beda Saya juga gak pernah Menceritakan Tau curah sama dia Saya membedakan Bilik antara Karakter dia Baik dan karakter saya Diburukin orang Saya gak Saya gak Sama ini Oke Oke yuk Udah Selamat menikmati